Intro Informasi pertama untuk anda pemirsa, 2 bulan menjadi target polisi seorang bandar narkoba di buku tim sarres narkoba Polresa Padang di rumah mertuanya di kawasan Alang Lawas, Kecepatan Padang Selatan, Jumat Walam. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan 5 paket sedang ganja yang disembunyikan di dalam tas pinggang. Tersangka Eng tak dapat berkutik setelah digrebek oleh sejumlah petugas kepolisian berperkayaan preman dari se-narkoba Polresa Padang di rumah mertuanya di kawasan Alang Lawas, Kecepatan Padang Selatan, Kota Padang pada Kamis Malam. Saat digeludah, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 5 paket sedang yang disembunyikan tersangka di sebuah tas pinggang. Tersangka merupakan salah satu bandar narkoba yang sudah lama menjadi target operasi polisi karena mengedarkan narkoba jenis ganja dan sabu di wilayah selatan Kota Padang dan sekitarnya. Tersangka yang berprofesi sebagai mekanik sebuah bengkel sepeda motor ini mengaku nekat mengedarkan narkoba karena kepepet uang untuk biaya sekolah anaknya. Bersama barang bukti, tersangka digelandang kema Polresa Padang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.